Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri. Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi sel. Jadi materi ini adalah materi yang dipelajari di kelas 11, biologi untuk kelas 11 SMA. Apa itu sel? Sel adalah unit struktur terkecil dari makhluk hidup ya. Jadi mungkin dari SD, dari SMP sudah sering dengar kata-kata sel. Setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel-sel. Ada yang cuma punya satu, namanya makhluk uniseluler. Adik punya banyak, yang punya banyak namanya multiseluler seperti kita ya. Oke yuk, kita pelajari apa saja sih yang harus kita tahu dari sel. Yang pertama sekali yang harus kita tahu itu adalah teori-teori mengenai sel. Jadi yang membawa teori-teori ini adalah biolog-biolog atau ilmuwan-ilmuwan peneliti-peneliti biologi di masa lampau. Yang pertama sekali menemukan sel itu adalah Robert Hooke. Robert Hooke ini dia mengamati sayatan gabus. Gabus itu adalah batang kayu yang sudah mati, yang biasanya pada masa lampau itu digunakan untuk menutup botol. Menyumbat botol. Sayatan gabus itulah yang dia amati di bawah mikroskop sederhana. Dan dia temukan ada ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding. Kenapa ada dindingnya? Karena itu adalah kayu ya. Kayu yang sudah mati-bati sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu ada di dinding. Ya kemudian setelah itu, setelah penelitian Robert Hooke itu barulah bermunculan banyak ilmuwan-ilmuwan lainnya. Seperti Rudolf Virchow, Max Schultz, kemudian ada Johannes Purkinje, Theodor Swann, Matthias Leiden, Felix G. Harden, kemudian Robert Brown, sampai akhirnya Watson and Crick. Jadi Watson and Crick ini adalah cikal bakal berkembangnya ilmu biologi molekular. Biologi molekular itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai DNA, RNA, materi genetik, dan rekayasa genetika, dan seterusnya. Jadi cikal bakalnya adalah penelitian dari si Watson and Crick. Jadi biasanya kalau diulangan, itu yang suka muncul tuh gini. Siapakah nama ilmuwan yang pertama kali menemukan sel dari, mengamati sel dari sayatan Gabus? Nah itu jawabannya berarti adalah Robert Hooke. Atau siapakah nama ilmuwan yang menemukan teori omni-selula, e-selula? Omni itu setiap, selula itu sel, e dari selula. Berarti setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Itu dia menemukan adalah Rudolf Virchow. Kemudian ada lagi, misalkan, siapakah yang menemukan teori bahwa sel adalah unit dasar struktural makhluk hidup? Itu jawabannya berarti Theodor Swann. Dan seterusnya ya, jadi kalian bisa baca-baca mengenai teori-teori sel ini. Yang penting kalian tahu kata kuncinya, teori-teori singkat dari setiap tokoh-tokohnya ya. Tidak perlu dihafalkan tahunnya. Yang penting kalian tahu intinya ya, inti dari teori yang mereka temukan. Oke? Ini teori-teori mengenai tokoh-tokohnya ini bisa kalian baca-baca lagi. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke struktur selnya. Ini sekarang kita lihat ada dua gambar sel. Ini adalah sel hewan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan sel tumbuhan. Bisa kita lihat di sini ya. Apa perbedaan yang mencolok? Perbedaan yang mencolok adalah kalau tumbuhan, nah ini ya, kaku bentuknya kotak-kotak. Kenapa? Karena ada yang namanya dinding sel. Nah, dinding sel ini hanya ada pada tumbuhan. Kita lihat ya perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan yang ketara sekali. Kalau tumbuhan itu ada dindingnya, makanya dibentuknya seperti ini ya. Bentuk sel tumbuhan itu keras, kaku, solid. Kenapa? Karena dilindungi oleh dinding sel yang tersusun atas materi dasarnya itu adalah selulosa. Kemudian ada juga hemiselulosa. Hemiselulosa, kemudian ada yang namanya pektin, kemudian ada lignin, pektin, lignin, dan lain-lain. Nah, susunan-susunan inilah yang menyebabkan dinding sel ini, dinding sel pada tumbuhan itu keras, kaku, rigid, padat. Nah, sehingga batang-batang tumbuhan seperti yang kita lihat ya bentuknya keras. Itu kenapa? Karena ada dinding selnya. Nah, kalau kita nih, hewan dan manusia, itu tidak menghasilkan enzim pemecah selulosa. Tidak ada. Tidak punya enzim selulosa. Makanya kita kalau makan tumbuhan, misalkan makan kangkung, makan bayam, kita kunyah-kunyah. Nanti keluarnya bentuknya masih seperti itu juga. Kenapa? Karena kita tidak punya enzim pemecah selulosa ya. Hanya hewan-hewan pemakan rumput seperti sapi, kambing, itu yang ada enzim selulosa. Itu pun enzimnya dihasilkan oleh mikroorganisme yang menjadi flora alami dalam lambung mereka ya. Jadi, secara alami, hewan dan manusia tidak punya enzim pemecah selulosa. Oke, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua itu adalah vakuola. Tumbuhan punya vakuola yang besar ya. Kalau hewan, sekalipun ada, vakuolanya kecil. Itu pun biasanya terdapat pada makhluk-makhluk yang dulunya masuk kelas animalia, itu protozoa. Sekarang sudah pisah sih, bukan masuk hewan lagi ya dia ya. Protozoa ini punya vakuola. Vakuolanya ada dua macam. Yang pertama, vakuola makanan. Vakuola makanan ini fungsinya adalah untuk mencerna makanan. Kemudian ada satu lagi, vakuola berdenyut atau vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil ini fungsinya adalah untuk proses ekskresi atau pengeluh pengeluarannya. Jadi, sekalipun ada, pada hewan vakuolanya kecil, tidak sebesar ini ya. Kemudian, perbedaan berikutnya lagi, pada hewan, tidak kelihatan ya di sini, dia ada yang namanya ini nih. Nah, ini namanya adalah kloroplas. Kloroplas ini hanya ada pada tumbuhan ya. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis. Kemudian, kalau pada hewan, yang ada di hewan, tidak ada di tumbuhan, itu ada lisosom, kemudian ada sentriol, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat yuk lengkapnya perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhannya. Kalau pada sel hewan, ukurannya lebih kecil, kenapa? Kalau tumbuhan lebih besar, karena di tumbuhan ada yang tadi namanya vakuola ya. Kita lihat lagi nih, vakuolanya pada tumbuhan itu gede banget. Makanya dia ukurannya jadi lebih besar daripada sel hewan. Kemudian, lisosom, ada pada sel hewan saja, tidak ada pada tumbuhan. Plus tidak, tidak ada pada sel hewan yang ada di tumbuhan. Nah, plus tidak inilah nanti yang akan terbagi menjadi ada kloroplas, kromoplas, kemudian leukoplas, ya, dan lain-lain. Hanya ada pada tumbuhan. Kemudian, dinding sel. Sel hewan tidak punya, jadi kalau sel hewan paling luar itu hanya memberan sel, tidak ada lagi dinding sel di luarnya. Kalau sel tumbuhan, double. Setelah dinding sel, ada lagi, eh, setelah memberan sel, ada lagi dinding sel, ya. Kalau hewan cuma punya memberan saja, kalau tumbuhan double, ada memberan dan ada dinding. Kemudian, centrosom atau centriol. Centriol ini fungsinya adalah untuk mengatur proses pembelahan sel. Dan hanya ada pada hewan, kalau tumbuhan tidak punya. Bentuknya, karena sel hewan tidak dilindungi oleh dinding, maka dia hanya punya memberan, ya, memberan itu bentuknya tidak tetap. Kalau tumbuhan, karena dilindungi oleh dinding dan punya vakuola, vakuola itu fungsinya untuk menjaga tekanan turgor, maka bentuk sel tumbuhan tetap. Nah, ini vakuola, ya. Vakuola tidak ada pada hewan sekalipun ada ukurannya kecil. Yang tadi itu ada vakuola makanan dan ada vakuola kontraktil. Kemudian, kalau pada tumbuhan ada dan besar, ya. Nah, fungsinya dia adalah untuk menjaga tekanan turgor. Tekanan turgor itu adalah tekanan yang muncul karena masuknya air. Oke, itu tadi perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Sekarang kita lihat perbedaan antara sel prokaryotik dan eukaryotik. Prokaryotik, kelas 10 sudah sering dengar, ya, berarti ya, harusnya sih, pro itu apa? Pro itu arti katanya adalah belum. Karyotika, karyotika itu artinya adalah membran inti, ya, membran inti atau membran penutup pembungkus nukleus. Berarti kalau prokaryotik itu belum atau tidak punya membran nukleus, ya. Siapa saja sih yang termasuk prokaryotik? Prokaryotik itu hanya dua, ya, itu siapa? Bakteri, ya, dan cyanobacter. Ini masuk ke dalam kingdom apa? Kingdom Mone. Monera. Jadi, hanya kingdom monera yang prokaryotik. Selain kingdom monera, semuanya sudah eukaryotik, ya. Kalau eukaryotik itu ada membran intinya. Nah, jadi materi intinya betul-betul terpisah dari sitoplasma. Sementara kalau prokaryotik, tidak ada membran intinya. Sehingga materi inti bercampur dengan sitoplasma. Itu perbedaan mendasarnya. Nah, selanjutnya selengkapnya ini dia. Kalau prokaryotik, karena dia monera, dan seluruh monera itu uniselular, kemudian dia juga belum kompleks semuanya organel-organel serta membran nukleusnya, maka ukurannya biasanya lebih kecil daripada yang eukaryotik. Kemudian inti selnya, karena tidak terbungkus oleh membran inti, dia disebut nukleoi. Kalau yang eukaryotik sudah terbungkus, sudah jelas pembedaannya antara inti dan sitoplasma, maka kita bisa sebut dia nukleus. Kemudian penutupnya, kalau prokaryotik setelah membran itu ada yang namanya kapsul. Kapsul itu bentuknya seperti lendir atau gel yang padat. Kalau eukaryotik pada hewan tidak punya penutup sel, setelah membran ya sudah, tidak ada apa-apa lagi, kalau tumbuhan ada setelah membran penutupnya adalah dinding sel. Kemudian kita bisa lihat, pada prokaryotik itu organelnya tidak lengkap. Tidak ada mitokondria, tidak ada kloroplas, tidak ada reticulomenoplasma, tidak ada focauola, badan golgi, dan mesosom. Jadi fungsi-fungsinya, kalau mitokondria itu kan menghasilkan energi. Jadi fungsi menghasilkan energi, pada prokaryotik digantikan oleh organel namanya mesosom. Kemudian kloroplas dia tidak punya, jadi untuk yang autotroph itu melakukan fotosintesisnya dengan klorofil saja. Dia punya klorofil tapi tidak punya kloroplas. Ribosom ada karena menghasilkan protein, vakuala tidak punya, badan golgi tidak punya, lisopom tidak punya. Kemudian DNA-nya juga, kalau prokaryotik dia DNA-nya bentuknya sederhana, cincin, sirkuler, bulat gitu ya. Bentuknya bulat begitu, seperti cincin. Biasa disebut dengan plasmid. DNA pada bakteri biasa kita sebut plasmid. Itu perbedaan mendasarnya, sekarang kita lihat sel-sel eukaryotik. Nah, ini bentuknya, strukturnya. Jadi, setiap sel, setiap sel itu pada dasarnya harus punya inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Harus punya membran sel. Walaupun dia tidak punya dinding, tidak punya kapsul, tidak punya penutup lain, yang penting punya membran sel untuk melindungi materi-materi di dalamnya. Nah, semua yang ada di dalam membran sel, itu kita sebut sitoplasma, atau organel-organel. Jadi, nanti yang pertama kita lihat nih, inti sel. Inti sel itu isinya adalah materi-materi genetika, seperti DNA, RNA, gitu ya. Nah, jadi ini yang ada di dalam inti sel ini, fungsinya adalah untuk mengatur semua kegiatan sel, atau membawa materi genetik, materi keturunan. Nah, ini akan kita pelajari secara detail. Ya, inti sel ini secara detail kita pelajari di kelas 12 nanti. Ya, karena nanti kita akan mempelajari substansi genetika, persilangan, dan lain-lain. Ya, oke. Sekarang yang akan kita bahas adalah sitoplasma, dan organel-organelnya. Jadi, sebenarnya inti sel itu termasuk di dalam sitoplasma. Ya, sitoplasma ini isinya adalah cairan dan organel-organel. Salah satu organel itu adalah nukleus. Nah, sekarang kita lihat yuk, ini cairan dulu nih kita bahas. Sitoplasma katanya isinya cairan. Cairannya itu apa sih? Jadi, 85% cairan sitoplasma itu adalah air. Sisanya 15% itu terbagi menjadi sekitar 10%nya itu adalah protein. Ya, kemudian ada 2%nya. 2%nya itu adalah lemak. Kemudian ada 1%nya adalah karbohidrat. Dan ada 1% lagi, 1% lagi itu adalah sam nukleat. Nah, ini adalah komponen penyusun cairan sitoplasma ya. Kemudian organel-organelnya apa? Ini dia kita lihat ya. Ada banyak sekali organel-organel di dalam sel. Yang pertama nukleus ya. Tadi sudah kakak bahas sedikit. Nukleus itu mengatur seluruh kegiatan atau seluruh aktivitas sel. Kemudian ada ribosom yang berfungsi untuk menghasilkan atau mencintesis protein. Nah, ini kakak taruh gambar di sini ya. Supaya kalian bisa bayangkan. Jadi, kalau misalkan ini adalah nukleus. Biasanya nempel sama membran nukleus. Itu ada saluran berkelok-kelok namanya retikulum endoplasma. Atau biasa disingkat RE. Kalau RE-nya kasar, berarti dia bertaburan titik-titik kecil ini. Nih, titik-titik kecil di sini ini namanya adalah ribosom. Kalau RE-nya bertaburan ribosom namanya adalah RE kasar atau retikulum endoplasma kasar. Yang fungsinya adalah transportasi atau mengangkut protein. Yang menghasilkan protein adalah ribosom. Proteinnya nanti diangkut oleh RE kasar. Diangkut kemana? Nanti diangkut kemana? Ke badan gogi. Tapi sebelum ke badan gogi, kita lihat dulu. Ada juga retikulum endoplasma yang tidak bertabur ribosom. Namanya retikulum endoplasma halus. Fungsinya adalah untuk sintesis lemak. Nah, sekarang kita kembali tadi ke ribosom. Kan sintesis proteinnya. Nanti hasil sintesisnya diangkut oleh RE kasar. RE kasar akan membawa proteinnya menuju ke badan gogi. Lalu proteinnya dikemas akan jadi enzim kah atau jadi hormon kah. Lalu kemudian hasil pengemasan itu akan disekresikan oleh si badan gogi melalui vesikel. Kemudian mitokondria. Nah, ini gambarnya. Mitokondria ini fungsinya adalah untuk menghasilkan energi melalui proses oksidasi atau proses respirasi sel. Ini juga nanti akan dipelajari secara detail di kelas 12. Mengenai respirasi sel dan pembentukan energi. Nah, karena si mitokondria menghasilkan energi, mitokondria sering dijuluki sebagai the powerhouse. Selanjutnya ada juga lisosom yang hanya ada pada hewan. Fungsinya adalah untuk pencernaan intrasel atau menghancurkan zat-zat yang tidak baik untuk sel. Jadi kalau ada benda-benda atau zat-zat berbahaya masuk ke dalam sel, dia akan menghasilkan enzim hidrolitik untuk menghancurkan zat-zat tersebut. Proses penghancurannya pakai enzim hidrolitik bisa melalui peristiwa endocytosis maupun exocytosis. Kemudian sentriol. Sentriol itu berperan untuk proses pembelahan sel. Hanya ada pada hewan. Kemudian mikrotubulus. Itu mengatur pergerakan sel. Jadi sel itu bisa bergerak walaupun hanya sedikit. Dan vakuola selanjutnya ya, vakuola itu menjaga dan mempertahankan tekanan turgor sel ya. Karena setiap kali ada air yang masuk, itu akan membuat tekanan turgor sel naik. Supaya tekanan turgornya tidak terlalu tinggi, ada vakuola yang menjaga dan mempertahankan tekanan turgor sel tumbuhan. Kemudian plastida. Kalau plastida tadi kakak sudah pernah sebut ya di awal, plastida itu terbagi menjadi kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kloroplas berarti dia mengandung pigment hijau atau pigment klorofil. Fungsinya adalah untuk potosin tesis. Kalau kromoplas mengandung pigment lain. Jadi pigment pada tumbuhan itu macam-macam. Ada pigment berwarna biru, itu namanya phycocyanin. Ada pigment berwarna merah, namanya phycoeritrin. Ada phycocyanin, dan lain-lain ya. Seperti yang dulu kita pelajari di kelas 10 mengenai alga-alga ya. Ada pigment-pigmen warnanya, itu namanya pigment pada tumbuhan disimpan dalam kromoplas. Ada juga leukoplas yang tidak memiliki pigment. Contohnya adalah amiloplas. Amiloplas itu menghasilkan amilom dan menyimpan amilom tersebut. Ada proteoplas yang menghasilkan protein dan menyimpannya. Ada juga satu lagi lipidoplas atau elioplas. Berarti dia menghasilkan apa? Lipid. Lipidoplas, nama lainnya adalah elioplas. Ya, ini si plus tidak hanya ada pada tumbuhan. Nah, itu tadi fungsi-fungsi organel sel. Sekarang kita lihat fungsi membran sel. Membran sel itu adanya paling luar ya. Karena sesuatu paling luar, pasti fungsinya adalah untuk melindungi, kemudian tempat keluar masuk, dan menerima rangsang. Nah, kita lihat yuk. Kita kupas nih membran ini tersusun atas apa. Yang pertama nih, kita lihat nih. Ini ada bulat berkaki, ini ada kaki, ini bulat. Lihat ya. Kepala, kaki, kaki, kepala. Ini, ini juga ya, sampai sini ya. Kepala, kaki, kaki, kepala. Ini, yang dua lapis ini, kepala, kaki, kaki, kepala. Ini biasa disebut lipid bilayer. Lipid lemak, B2, layer lapis. Jadi, ini adalah lemak dua lapis. Tapi dia bukan hanya lemak, ada fosfatnya. Jadi, biasanya disebut fosfolipid bilayer. Bagian kepalanya, kepalanya tersusun atas fosfat. Bagian ekornya tersusun atas lipid. Bagian fosfat ini biasa disebut gugus hidrofilik. Hidrofilik itu suka air. Kalau lipid, itu hidrofobik. Hidrofobik itu takut air, fobia. Dari kata fobia. Lipid kan memang takut air, ya, nggak cocok sama air. Kenapa susunannya seperti ini? Susunan seperti ini, kepala, kaki-kaki, kepala berkebalikan. Ini namanya adalah susunan amphipatik. Jadi, bagian luar sel dan bagian dalam sel itu sebagian besar tersusun atas air. Jadi, karena itulah, yang luar sama dalam itu harus fosfat yang hidrofil, yang suka air. Bagian tengah-tengah adalah ekor yang tersusun atas lipid, yang bersifat takut air. Supaya apa? Supaya air tidak bisa sembarangan keluar masuk dari luar atau dari dalam sel. Itu ya fungsinya. Jadi, fungsi proteksi itu dilakukan oleh si fosfolipid bilayer. Ya, itu fungsi proteksi. Tapi, kemudian, kalau misalkan semuanya tersusun atas lipid bilayer, maka tidak ada yang bisa masuk dong. Nah, fungsi transportasinya dilakukan oleh siapa? Oleh protein. Nah, ini ada protein nih. Ada protein yang di tengah-tengah lipid. Ada protein yang di tepi-tepi begini doang ya. Kalau yang di tepi begini namanya adalah protein verifer. Kalau protein yang di tengah-tengah begini namanya adalah protein integral. Nah, setiap protein integral ini ada pintunya. Ada pintu yang bisa membuka dan menutup untuk keluar masuknya zat. Jadi, protein ini adalah tempat keluar masuknya zat. Fungsi transportasi dilakukan oleh gugus protein di dalam membran sel. Kemudian, ada lagi ini nih. Gugus karbohidrat yang namanya gliko. Kalau dia melekat pada protein, namanya adalah glikoprotein. Kalau dia melekat pada lipid, yang ini nih contohnya namanya adalah glikolipid. Fungsinya adalah untuk apa? Untuk menerima rangsang. Jadi, yang berfungsi untuk menerima rangsang itu ada dua. Ada glikoprotein dan ada glikolipid. Jadi, gugus penyusun atau komponen penyusun si membran sel itu macam-macam. Ada phospholipid, ada protein, dan ada karbohidrat yang fungsinya berbeda. Jadi, sangat kompleks. Sehingga, membran sel bersifat selektif permeable. Artinya apa? Dia bisa menyeleksi zat-zat manakah yang boleh masuk ke dalam sel, manakah yang harus keluar sel. Jadi, ada sifat membran itu ada impermeable, ada permeable, ada semi-permeable, dan selektif permeable. Jadi, kalau permeable itu berarti semua zat bisa keluar masuk. Kalau impermeable, berarti tidak ada satupun yang bisa keluar masuk. Nah, tengah-tengahnya ada semi-permeable. Berarti ada sebagian zat yang bisa keluar masuk. Tapi, kalau semi-permeable itu cenderung kepada besar molekul. Nah, sementara kalau sel itu bisa milih. Kalau misalkan ada zat yang besar mau keluar masuk, itu dia bisa masukin. Dia bisa menyesuaikan karena dia punya jalan di sini. Maka, dia bisa memilih sendiri zat mana yang bisa dia masukin, mana yang mau dia keluarin. Sehingga disebut sifatnya selektif permeable. Oke, sekarang karena erat kaitannya dengan keluar masuk zat, maka kita harus membahas mengenai transportasi sel. Transportasi sel itu ada transport pasif, dan tentu saja nanti ada transport aktif. Kalau transport pasif, itu searah dengan gradient konsentrasi. Gradient konsentrasi itu apa? Nah, ini kita baca ya. Transport pasif, itu ada difusi dan ada osmosis. Pengertiannya, kalau difusi adalah perpindahan zat terlarut dari larutan dengan konsentrasi tinggi. Larutan konsentrasi tinggi itu biasa kita sebut dengan larutan pekat. Konsentrasi rendah itu biasa kita sebut dengan larutan encer. Jadi zat terlarut, misalkan ada air gula, zat terlarut itu gulanya. Jadi gula, misalkan ini air gula ya, gulanya itu akan pindah dari larutan yang pekat, yang kental, ke yang encer. Kita bisa lihat gambarnya ya. Nih, lihat. Kita masukin zat pewarna. Zat pewarna ini adalah zat terlarut. Di sini, di daerah ini, yang merah-merah ini, ini adalah daerah di mana zat terlarutnya. Itu banyak sekali. Lihat, perhatikan apa yang terjadi kemudian. Zat-zat terlarutnya akan berpindah ke tempat-tempat yang masih belum tinggi konsentrasinya. Sehingga nanti tujuannya apa? Tujuannya supaya seluruh cairan ini mencapai kesetimbangan. Jadi tidak ada yang padat, tidak ada yang kosong. Jadi semuanya tersembar. Itu namanya gradient konsentrasi. Nah, kalau osmosis sebaliknya. Kalau osmosis yang pindah airnya, bukan zat terlarutnya. Nah, dari mana? Dari konsentrasi rendah, berarti dari mana? Dari larutan yang encer, pindah ke larutan yang konsentrasinya tinggi. Pindah ke pekat. Tapi bedanya yang ini melalui membran. Nah, ini ya. Ini ada membran nih ceritanya nih. Ini larutan pekat. Lihat, zat terlarutnya banyak banget. Nah, yang ini adalah larutan encer. Berarti yang akan terjadi apa? Air dari larutan encer akan pindah ke larutan pekat. Berarti apa yang akan terjadi nanti? Karena airnya pindah melalui membran, nanti tinggi air yang di sini akan naik, tinggi air yang di sini akan turun. Kenapa? Karena airnya pindah. Dari mana? Dari larutan encer ke larutan pekat. Itu adalah transportasi pasif. Nah, biasanya kalau pada sel seperti ini. Ini adalah sel hewan. Ini adalah sel tumbuhannya. Bisa dilihat ini ada dinding. Ini enggak ada dinding. Ini adalah sel darah. Kalau misalkan kita masukkan ke hipertonik. Hipertonik itu adalah larutan yang pekat. Air akan pindah dari mana ke mana? Kalau air akan pindah dari larutan encer ke larutan yang pekat. Berarti kalau ini adalah larutan pekat. Air akan keluar dari sel. Lihat nih. Air keluar dari sel. Apa yang akan terjadi? Kalau pada sel hewan terjadi yang namanya krenasi atau mengkerut. Karena air keluar dari sel. Kalau pada sel tumbuhan, membran sel akan terlepas dari dinding sel. Ini namanya adalah peristiwa plasmolisis. Plasmolisis itu biasa terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam yang diberikan pupuk yang terlalu pekat. Pupuk yang terlalu pekat menyebabkan air di dalam sel akan keluar dari sel. Dan menyebabkan membran terlepas dari dinding sel. Namanya adalah plasmolisis. Kalau larutan isotonik, artinya iso itu sama. Jadi larutan di dalam sel dan di luar sel sama. Sehingga tidak terjadi apa-apa. Kalau larutan encer, sel dimasukkan ke dalam larutan encer. Ingat, air bergerak dari larutan encer ke larutan pekat. Jadi anggaplah larutan di dalam sel lebih pekat. Berarti air akan banyak masuk. Kembalikan, yang tadi ini keluar. Yang ini air masuk. Kalau air banyak masuk, apa yang terjadi? Terjadi perpecahan sel. Kalau sel darah namanya adalah hemolysis. Sel-sel darah pecah. Kalau pada tumbuhan, yang terjadi adalah turgit. Turgit itu adalah tekanan turgor yang maksimal. Karena ada vakuola di sini. Vakuola menjaga tekanan turgor sel. Sehingga tidak terjadi pecahnya sel yang ada hanya turgit. Nah, ini sering keluar nih di dalam mulangan. Dihafalkan ya. Kemudian yang terakhir, transport aktif. Kalau transport aktif, itu adalah transport yang melawan gradient konsentrasi. Jadi misalkan nih, ini pompa NAK nih gambarnya ya. Jadi kalau misalkan nih, yang sodium itu warnanya oranye. Bandingkan ya, sodium itu di luar udah banyak sekali. Harusnya kalau ditransport pasif, harus diseimbangkan. Supaya di luar tidak terlalu banyak NAK. Di dalam tidak terlalu banyak, Kak. Tapi justru, walaupun sodium sudah banyak di luar, malah sodiumnya dikeluar-keluarin. Ya, tujuannya apa? Supaya terjadi proses polarisasi. Nah, polarisasi, depolarisasi itu nanti akan kita pelajari di materi sistem koordinasi kelas 11 juga. Ya, contoh lain dari transport aktif tadi sudah sempat kita singgung, yaitu endocytosis dan exocytosis. Oke, terima kasih sudah selesai pembahasannya. Tuntas, kalau adik-adik masih ada yang bingung, bisa diulang-ulang lagi videonya supaya makin mantap, makin paham ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih adik-adik. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajarnya.